Buya Yahya menjawab suami istri ya Bu ya itu jadi Apunten itu berhubungan suami istri terus karena suatu hal atau lalai Bu ya mereka itu main di junumnya itu melewati imsak Bu ya jadi itu gimana sah batal harus mengkoda atau gimana Bu ya baik makasih Assalamualaikum yang membatalkan puasa yang ketiga yang ketiga makanya hafalan dulunya yang membatalkan puasa yang ketiga adalah bersenggama di siang hari bersenggama dengan sengaja siang hari itu maksudnya setelah subuh tiba lah kok dia berhubungan suami istri dengan sengaja itu batal tapi kalau hubungan suami istri nggak sengaja mungkin mohon maaf ada orang jadwal hubungannya adalah habis sholat subuh tato nya pas Ramadan habis sholat subuh dia hubungan setelah selesai baru inget kita akan puasa rezeki eh ya rezeki kuasanya tetap sah dan tiga tinggal mandi ini membatalkan bersenggama di siang hari kalau sengganya waktu sahur suaminya males saya enggak mau sahur makan aku sahur kamu saja satu berhubungan suami istri tokonya baru selesai belum sempat makan keburu ah adhan belum sempat mandi kuasanya sah tinggal handi saja nggak papa nggak papa dan tidak wajib dia mandi saat itu dan ilmu yang perlu disampaikan ini banyak menyiksa perempuan gara-gara nggak mau ngaji apa itu kalau anda berhubungan suami istri tidak serta-merta Anda harus langsung mandi malam itu nanti demam sakit makanya ngaji biar enak makanya banyak perempuan oga-ogaan diajak suamanya dipikir habis berhubungan langsung mandi nah ini makanya ngaji kalau nggak ngaji kelihatan pucat semuanya itu jadi nggak papa berhubungan suami istri senangkan suami habis itu mandinya ya nanti boleh menjelang bangun selesai subuh nggak wajib langsung sunnah saja maka sama suami istri merayangi suami habis itu diapinsah orga sempat mandi nggak papa mandinya nanti setelah selesai adhan selesai jelas diamalkan ilmunya maksudnya diamalkan bukan nanti sahur dulu lalu mandinya nanti bukan maksudnya salah faham nanti maksudnya ilmu direkam diingat saya Wallahu'alam biswab selamat menikmati